Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the second Monir TV Monir TV ke 2 Sahabat semua, kali ini masih dalam perjalanan dari pelanggan ke pelanggan Dari desa ke desa sambil melakukan uji performa antena 4G Router 4G di BTS-BTS mini maupun BTS besar Dan pada kesempatan ini, kita menguji satu buah antena Yagi Extreme 3 Jadi Yagi Extreme 3 dengan router 4G Orbit Pro H1 B535 Sahabat semua, Yagi Extreme 3 ini rekomendasi untuk BTS yang dekat saja Beberapa kali kita uji pada BTS yang jauh, bahkan di hambatan bukit Banyak yang tidak work Akan tetapi di BTS yang dekat, kurang lebih 2 km lebih Dengan hambatan pon dan juga gedung-gedung Kita menggunakan Extreme 3 ini dengan Orbit Pro H1 Alternatif atau alasannya daripada kita menggunakan antena portable Walaupun sinyalnya tembus ke dalam ruangan dan speednya bagus Daripada kita menggunakan antena portable yang kita tempatkan di indoor Pasti efeknya kecil, bahkan tidak berefek Atap gedung atau atap rumah ini juga menjadi beredam sinyal 4G Sehingga jika kita menggunakan antena portable yang letaknya di indoor Sudah pasti sama dengan tidak menggunakan antena atau kurang efek bahkan tidak berefek Sehingga ada sebuah antena outdoor Yagi Extreme 3 yang sudah lama menganggur Karena untuk menembak sinyal yang jauh dulu tidak ketemu Sehingga kita manfaatkan kembali untuk menembak sinyal 4G jarak dekat Dengan Yagi Extreme tersebut dan menggunakan Orbit Pro H1 B535 Oke sahabat semua, bagaimana performanya di Orbit Pro H1 ini dengan SIM card Orbit Sebelum menggunakan antena Yagi Extreme 3 dan setelah menggunakan antena Yagi Extreme 3 Oke, simak terus Oke, ini adalah Orbit Pro H1 sebelum menggunakan antena outdoor Nanti akan kita pasang antena outdoor Yagi Extreme 3 untuk melakukan uji Oke Kita sudah terkoneksi dan ini terkoneksi dengan band 1 frekuensi 2100 Antenanya posisi auto karena kita belum menggunakan antena outdoor Oke, terkoneksi, ini adalah SSID dari Orbit Pro H1 Kita bisa akses web UI dengan IP addressnya Oke, kita loading lewat browser dan klik halaman web Masuk ke web UI lewat browser Kita akan masukkan Oke, kita akan loading di web UI dari Orbit Pro H1 Sekarang 3 bar Oke, 3 bar dan kita log pada band 1 Ini di band BTS yang bagus dan kita langsung uji Sebelum menggunakan antena Yagi Extreme 3 Area BTS mini Namun performanya lumayan bagus di BTS tersebut Sinyal 4G nya Terutama pada band 1 Yang kita log sekarang Sebelum menggunakan antena Yagi Extreme 3 Oke, downloadnya 46,2 Dan kita lihat uploadnya Ini sekedar menguatkan sinyal 4G dengan Yagi Extreme 3 Oke, uploadnya 13,5 Performanya lumayan bagus Nah, sekarang kita sudah pasang antena outdoor Dengan bit tail tunggal Oke Sinyalnya langsung naik 1 bar Kita tetap di band 1 Lock di band 1 Antena tipe nya tetap auto Biasa terdeteksi secara otomatis Dan masih terhubung dengan nama wifi dari Orbit Pro H1 Dan sekarang kita uji yang pertama Setelah antena terpasang Nah, sahabat bisa lihat Setelah antena terpasang Speed nya langsung naik 40 menjadi 80 lebih sekarang Bisa 2 kali lipatnya Oke, di 84,6 Mbps Jadi, walaupun BTS nya dekat Dengan menggunakan antena outdoor Bisa menambah performa Bisa 2 kali lipatnya Antena Yagi Extreme Dengan Pro H1 84 17 84 Download 12 upload Oke, masih Parameter LTE masih cukup bagus Masih di band 1 Dan kita uji yang G2 Untuk Orbit Pro H1 Dengan Yagi Extreme 3 Di BTS yang dekat Ping nya 45 Mbps Download saat ini tembus 92 Mbps 92,5 Mbps Dan uploadnya Sekarang di 13 Jadi, rekomendasi untuk Yagi Extreme 3 ini Hanya di BTS yang dekat Atau sunyal 4G yang dekat Daripada menggunakan antena portable Lebih baik menggunakan Yagi Extreme 3 Oke, 92 Mbps 92,5 Mbps untuk download Dan 14,4 Mbps untuk upload Oke, masih dengan nama wifi yang sama Inilah Orbit Pro H1 Oke, dengan Big Tail Tonda Antena Yagi Extreme 3 Di ketigaan kurang lebih 10 meter Semoga bermanfaat Salam sukses Assalamualaikum Wr Wb Pernohok Terima kasih Terima kasih telah menonton!